selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian ketiga dari bahasa Korea Dan masih tentang cuaca dan musim Nah, hari ini kita akan masuk tentang pelajaran hawa panas dan dingin Nah, apa sih bahasa Korea dari hawa panas dan dingin? Bahasa Korea dari hawa panas dan dingin adalah Sekali lagi Aku ulang sekali lagi ya Nah, itu materi untuk malam ini Nah, sebelum kita memulainya Siapin dulu alat tulis seperti buku tulis Ataupun kertas kosong yang kalian punya Lalu Tulisnya seperti bullpen, pensil, spidol, ataupun pensil warna yang kalian punya Silakan kalian pakai untuk menulis kosak kata malam ini Nah, setelah itu Kalian mohon bantu perkembangan youtube channel saya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Lalu jangan lupa untuk follow sosial media saya Semuanya sudah tersedia di kotak deskripsi Lalu, jangan lupa untuk ajak teman-teman, keluarga dan sahabat-sahabat kalian yang lainnya untuk mempelajari bahasa asing Terutama bahasa korea Nah, setiap minggu Setiap satu minggu ya Atau weekend Insya Allah saya akan update tentang Pembelajaran bahasa Ken salam nida semuanya Tanpa berlama-lama lagi Yuk kita masuk ke materi untuk hari ini Atau malam ini ya Nah Materi malam ini adalah Tatetan kotkwa cagaun Atau Hawa panas dan dingin Tapi sebelumnya Kita tulis dulu yuk Tema Bahasa korea untuk Minggu ini Masih tentang Apa coba Betul banget Cuaca dan musim Nah, cara menulisnya seperti ini Perhatikan Dan Bagi kalian Bagi kalian yang Baru datang di Channel youtube saya Dan baru buka youtube channel ini Selamat datang Selamat belajar Semoga ilmu-ilmu bahasa asing Seperti bahasa korea ini Bisa meningkatkan Kemampuan Kemampuan berbahasa asing Terutama bahasa korea Dan insya Allah saya akan Memberikan update Pembelajaran bahasa yang baru Karena kalau Kamu Menekan Tombol subscribe Dan juga Mengaktifkan Lanceng notifikasinya Kalian akan menjadi Yang pertama Dan tahu Saya mengupload Video Tentang Pembelajaran bahasa Oke Kita masuk ya Masih ingat Masih ingat cara menulis Nasiwa kecol Oke Belum tahu Atau Masih lupa Oke Gak apa-apa Cara menulisnya Seperti ini Perhatikan Dan juga Sambil ditulis Nien A Tien Lalu Siet Atau ini S double ya Lalu I Jadi si Lalu O A Jadi Bentar O A Jadi wa Dan juga Kiecol Kiet Lalu ye Kiet Dan O Bentar ya Jiet O Dan riel Nasiwa kecol Nasiwa kecol Nah Nasiwa kecol Nasiwa kecol Nasiwa kecol Ini artinya Adalah Cuaca Dan Musim Atau Ditulis secara Lakinya Seperti ini ya Nasi Wa Kecol Nah Seperti ini Kita akan tulis Part Three Atau bagian ketiga Nah Bagian ketiga Dalam bahasa Korea Adalah Sampu Sekali lagi Sampu Cara menulis Sampu Seperti ini Perhatikan ya Angka Tiga Lalu Lalu Piat Dan juga U Sampu Atau Part Three Nah Part Three Sampu Yang artinya Adalah Part Three Atau bagian ketiga Bagian Tiga Sampu Sampu Oke Nomor satu ya Kita akan masuk ke Kosa kata nomor satu Kosa kata nomor satu Adalah Kering Kering Nah Apa sih Bahasa Korea dari Kering Bahasa Korea dari Kering adalah Konjohada Konjohada Sekali lagi Konjohada Cara menulis Konjohada Seperti ini Perhatikan ya Kiet Lalu O Ini EO ya Kalau dibaca Secara Latinnya Lalu Nyen Kon Lalu Jiet Dan O Konjohada Jiet A Jadi H Lalu Jiet A Konjohada 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 Jiet Chohada Aku mau nulis ini dulu ya Judul untuk Hari ini Judul untuk hari ini adalah Ta Ini tulisan Cara penulisannya ini Tiet Atau Di double Dibaca jadi T Jadi T Ditambah A jadi Ta Lalu T double Seperti ini Lalu E Dan juga Siet Dibacanya Jadi T T Sekali lagi T Lalu Hiet A Jadi H Bentar ya Hiet A Dan Nien Jadi Ta T Tan Nah Ta T Tan Konjohada Cara menulis Konjohada Kwa Seperti ini Kiet O Dan Siet Ini O E O Bukan O Bulat Lalu Kiet O Dan A Jadi Kwa Kut Kwa Cagaun Ciet A Lalu Kiet A Dan Juga U Nien Cagaun Nah Nah Latinnya Seperti ini Ya Ta Te Han Tat Tan Kot Kwa Cagaun Tata Tan Kwa Cagaun Nah Nomor Dua Nomor Dua Ada Kosa Kata Dingin Apa sih Kosa Kata Dari Dingin Bahasa Korea Kosa Kata Dari Dingin Adalah Cukta 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 Sekali lagi Cukta Cara menulis Cukta Seperti ini Perhatikan Dan sambil ditulis Ya Yorobun Ciep Lalu U Dan juga Piep Jadi Cuk Lalu Ciep A Jadi Cukta Lihat nih Cagaun Ini C Jadi Cagaun itu Artinya Dingin Tapi Kalau Secara Kosa Kata Yang Artinya Yaitu Cukta Cukta Bentar Ya Cukta Ini Artinya Dingin Aku Tulis Ininya Tulis Latin Cukta 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 Seperti ini Nah Nomor Tiga Nomor Tiga Ada Panas Apa Sih Kosa Kata Atau Bahasa Korea Dari Panas Bahasa Bahasa Dari Panas Adalah Top 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 Sekali lagi Top Cara Menulis Top Seperti ini Perhatikan Ya Tid Lalu O Dan juga Bip Jadi Top Dibacanya Dan juga Tid A Top 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 Ini Artinya Panas Oke Kita tulis Dulu Latin Top 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 Nah Nomor Empat Atau Nomor Terakhir Adalah Sejuk Sejuk Nah Apa sih Bahasa Korea Dari Sejuk Bahasa Korea Dari Sejuk Adalah Siwonada Siwonada Sekali Lagi Siwonada Cara Menulis Siwonada Seperti Ini Perhatikan Ya Si Lalu I Jadi Si U Dan juga O Dan juga Nien Jadi Won Lalu Hiet A Lalu Tiet A Siwonada Siwonada Ini Artinya Adalah Sejuk Dibacanya Seperti Ini Si Siwonada Nah Senang Bicara Tentang Siwonada Kan Kita Punya Salah Satu Member Dari Boy Group Legendaris Siapa Siapa Itu Punya Nama Yang Saya Sebut Betul Super Junior Namanya Siwon Betul Pasti Kalian Juga Kenal Dengan Opa Yang Satu Ini Pasti Angkatan 2009 2010 Yang Baru Mengenal Kpop Pasti Tau Siapa Siapa Opa Ganteng Ini Aku Juga Suka Dan Itu Saja Pembelajaran Untuk Malam Ini Semoga Ilmunya Semakin Bertambah Lagi Dan Juga Kalian Semakin Bisa Untuk Mempelajari Bahasa Korea Secara Otodidak Betul Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Ingat Jaga Jarak Lagi Cuci Tangan Dan Juga Hindari Tempat Keramaian Oke Dan Juga Tetap Jaga Kesehatan Kalian Dan Kalau Kalian Merasa Nggak Enak Badan Udah Kalian Di rumah Aja Oke Sekian Dulu Pembelajaran Untuk Malam Ini Sampai Jumpa Di Pelajaran Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Bila ada Kesalahan Sampai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanyang Sampai Bila Dan Masjari Pimam Yea T Set Terima kasih telah menonton!